Oke teman-teman, ini saya akan review ke kedatangan ya Video sebelumnya itu saya review keberangkatan Ini review kedatangan Jadi tadi masuk kita Durus Itu masuk bandaranya ya Nah ini lajur Ini bebas teman-teman Mau masuk yang mana karena tinggal pencet ya Oke kita tekan tombol ya Oke Jadi kita dapat tiket teman-teman Jadi kalau ini ke kedatangan ya teman-teman ya Jadi kita untuk masuk keberangkatan maupun kedatangan Itu ambil tiket teman-teman Tarifnya mobil Rp6.000 setiap jam Jam pertama, jam berikutnya Rp4.000 teman-teman Nah kalau lebih dari 12 jam dihitung nginep Kalau nggak salah tadi itu Jadi ya jangan lama-lama Oke Nah jadi setelah masuk teman-teman Itu yang nanti di sebelah kiri itu kedatangan Eh keberangkatan yang sana kedatangan Jadi kalau mau cuma drop off doang sebelah kiri Sebelah kiri masuk ke Ke ini flyover Nah ini kedatangan kita ke gedung parkir ya Kita ke gedung parkir teman-teman Oke Nah ini nanti ikutin aja jalan Ada tuh ada tarif parkir premium tuh Nah ini parkir penjemputan ke kiri Jadi tadi itu ikutin jalan Terus habis itu ke kanan terus ke kiri Agak nggak bingung kok teman-teman Jelas petunjuknya Nah ini ada parkir Di sana lurus itu Mau jadi stasiun tuh Ini jadi mau parkir Kemudian Parkir khusus transportasi wandara Oh jadi ada parkir luar Sama parkir dalam teman-teman Parkir gedung Sama Nah ini parkir nih Ini parkir gedung ini Kita ke parkir gedung ya teman-teman ya Jadi ada yang di luar Ada yang di gedung teman-teman Oke kita Jadi ada pick up lantai 2 Pick up lantai 3 Kita ke lantai 2 dulu deh Oke ini lantai 2 teman-teman Ini lantai 2 ya Jadi kalau mau pick up Ini parkir disini Di gedung Ini ada yang langsung lantai 2 Dan langsung lantai 3 Jadi kita ke lantai 2 dulu Nah ini suasananya teman-teman Ini Sudah banyak yang parkir ya teman-teman ya Jadi disini Bisa jemput ya teman-teman ya Jadi mau pick up Itu bisa disini Ada eskalator juga teman-teman Ada eskalator juga disini Kemudian Nah ini keluar Ini lantai Oh kalau lantai 3 ke kiri Keluar ke kanan Oke Nah jadi teman-teman Kalau mau parkir Itu disini ada lantai 2 Sama lantai 3 teman-teman Ini parkir gedungnya Kemudian kalau mau jemput Di lantai 2 tadi bisa Atau lantai 3 juga bisa Nah jadi Ini parkirnya luas teman-teman Di gedung ini Jadi kalau yang mau gak Kena hujan apa Hujan panas-panasan Mending parkirnya Di gedung aja Ini parkir keluar Nah jadi untuk lantai 2 Lantai 3 Itu bisa ya Nah ini kita ke lantai 3 Teman-teman Jadi ada langsung Lantai 3 itu langsung Anda Terus ini mau ke lantai 3 Teman-teman Kita Nah ini Parkir lantai 3 Oh kalau lantai 3 ini terbuka Teman-teman Jadi yang langsung nyambung itu Disana itu lantai 3 ya Teman-teman ya Jadi kalau mau langsung Nyambung Dis Apa Kayaknya ada skybridge nih Teman-teman nih Disini ada skybridge nih Jadi ini terbuka Tapi ya Gedung tapi di atas Jadi terbuka Oke teman-teman Jadi parkir Pick up Disini juga Kita pick up ya Teman-teman ya Nih disini juga bisa pick up nih Disini Di lantai 3 teman-teman Langsung enak Tuh Daerah parkir Disini pick up Bisa Atau kalau mau Nganter Nah disini itu Nah ini teman-teman Ini lantai 3 lobbynya tuh Jadi langsung Kalau mau ini bisa ke lantai 3 teman-teman Nah ini ya Oke Lebih enak sih lantai 3 Daripada lantai 2 ya Jadi lebih enak lantai 3 teman-teman Kalau lantai 2 agak singup Ada ruang merokok juga Di lantai 3 sini Jadi langsung ke lantai 3 aja Kalau mau langsung yang Nyambung ke Bandaranya Oke Nah kemudian Nah ini keluar teman-teman Kita keluar ya Jadi saran saya Jadi saran saya Langsung ke lantai 3 aja Kalau mau Jemput Atau mau nganter Terus ikut masuk Tapi gak sampai Cuman cekin doang Itu ke lantai 3 ya Teman-teman ya Nah ini kita keluar teman-teman Ini kita keluar Jadi disini Parkirnya Bagus Gede Ini Saya pertama kali kesini Ini bagus Gede Fasilitasnya luas Disini juga ada masjid gede Ini bagus nih Kubahnya bagus tuh Kemudian Tempat parkirnya luas Cuman gitu Jauh Jadi kalau yang dari Jogja Itu memang agak Harus Extra effort ya Kesini Jadi Informasi teman-teman Saya dari Jogja Kesini Itu 50 menit Itu gak macet Jadi Dan itu nyetirnya ya Standar lah Biasa lah Jadi 50 menit Jadi kalau teman-teman Mau kesini Itu saran saya 3 jam sebelum Kenapa Takutnya Ada macet Jadi Butuh Effortnya itu Satu setengah jam Kalau dari Jogja Kesini ya Bisa satu setengah jam Atau dua jam Kalau gak macet Sejam lah Sejam lah ya Nah ini teman-teman Kita keluar ya Kalau keluar Petunjuknya jelas kok Terus info lagi teman-teman Kalau yang gak bawa Kendaraan pribadi Bisa naik bis Ada damri Kalau gak salah Plus Ada bis pastas Efisiensi Itu juga kesini Ke bandara Nah itu teman-teman Oke kita keluar Cuma disini Nggak Nggak Krodit ya Kalau di Soekarno-Hatta Kan krodit banget Di Jakarta tuh Kalau disini Nggak krodit teman-teman Bagus Juga Penempatannya bagus Semua disini Kalau mau isang-isang Jalan-jalan Juga bisa Kesini Itu ya teman-teman ya Oke Terus Kita keluar Teman-teman Nah ini keluar ya Kita ngikut Terserah mau mobil Mau motor Eh mau mobil Motor Truk itu kayaknya Semuanya bisa nih Itu teman-teman Nah ini kita keluar ya Teman-teman ya Coba 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 Atur Oke Nah Itu teman-teman Dari kita tadi keluar Parkirnya nomor ribu Itu jelas Tadi ada Ininya Papan Parkirnya ya Berapa-berapa Terus Kalau mau keluar Kalau keluar Kebumen Cilacap Kiri Joja Kanan Oke teman-teman Terima kasih Udah menonton ya Kita ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Dadah